Hai hai welcome back my channel momiduan nah kali ini momidu emang berbicara tentang keadaan Nigeria sebelumnya momidu emang mau mengucapkan apa kabar semuanya semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu ya Nah kan banyak banget tuh yang request dan bertanya Kenapa sih momidu emang lama banget nggak bikin video nah kemarin sempat ada yang tanya karena ngeliat video tiktok momidu wm lagi di rumah sakit ya Nah momidu em itu dalam keadaan sakit itu sakit dirawat rumah sakit lebih dari seminggu karena kemarin itu saya keracunan makanan nah karena saya itu orangnya sangat sensitif bukan sejak di Nigeria aja ya tapi sewaktu sayangnya di Indonesia juga seperti itu saya nggak bisa beli jajan atau minuman di pinggir jalan sembarangan karena sangat sensitif nah kemarin saya Mario ada lomba spelling bee di sekolahnya jadi karena nunggunya lama banget jadinya saya kelaperan mau pergi takutnya dia ada apa-apa gitu kan jadi saya harus nemenin dia kompetisi ya jadinya nggak bisa kemana-mana nah akhirnya saya beli makanan yang ada sekitar di daerah itu nah itu saya sama teman saya nah saya ke saya udah nggak mau tapi karena teman saya udah kasihan beli lah itu kayak gorengan lah di kita gitu kan saya cuman makan satu ternyata udah langsung sakit Nah itu keracunan nggak tahu bahan-bahan apanya atau kurang bersih ya biasanya seperti itu nah jadi saya dirawat nah masa penyembuhan juga ya jadinya agak lama Nah di sini juga lagi musim hujan makanya saya juga jarang bikin video Nah itu alasan yang kedua dan yang ketiga karena sayangnya juga lagi sibuk nah kemarin Tuhan kalau kuliah secara teori kan saya bisa jarang masuk ya tapi karena ini lagi PKL saya harus di rumah sakit jadi harus ngikutin peraturannya rumah sakit ya Nah jadi saya itu kan PKL jadi setiap hari itu dari jam 8 pagi sampai sore harus di rumah sakit jadi makanya susah nggak ada waktu mau bikin video Nah kali ini kan kan udah banyak banget yang request dan bertanya kemarin kan lagi susah mata uangnya di Nigeria perkembangannya seperti apa sih ini jadi saya mau kasih tahu ya Nigeria itu pada saat ini lagi keadaan krisis yang sering kita bilang kalau di Indonesia krisis moneter ya jadi di Nigeria itu lagi krisis moneter nah kemarin kan sempat ah masalah ini ya keuangan mereka dengan uang baru ya uang barunya sampai saat ini yang keluar baru ini tiga macam ini ini uang baru ini yang paling besar mata uangnya kayak kita 100.000 ya sama mereka itu itu cuma 1000 nairah itu mata uang paling besar Nigeria nah yang kedua itu 500 nairah nah yang ketiga itu 200 Nah kalau dulu itu 100 itu kan mata uang nairah lagi anjlok banget nah biasanya itu kan kemarin itu saya lagi harga 100 dolarnya usd ya dollar Amerika 100 dollar Amerika itu setara dengan mata uang Nigeria itu 33 ke 34 paling mahal black metal itu 35.000 nairah nah sewaktu itu masalah keuangannya sulit itu mulai sulit itu naik ke 40 ya itu masih harga normal 40 ke 45 nah keluar mata uang yang baru itu cuma hanya 33 varian ini loh tiga varian 1500 sama 200 Nah itu langsung anjlok di harga 100 dolar itu pernah naik di 80 ribu nairah nah kemarin itu sempat turun ya dari 80 ribu nairah turun ke 69 ke 70 tapi sekarang lagi naik lagi ke 80 bahkan ke 90 ribu nairah salah itu harus 100 dolar ya bahkan itu kenaikannya udah nyampe 100% loh lebih kalau 100% baru 60-an ya ini udah sampai 90 hampir dua kali lipat naiknya tuh bayangkan padahal itu juga ngedapatinnya itu susah susah banget ini untuk mendapatkan uang baru ini sampai sekarang itu uang baru nggak tahu kemana dikeluarkan itu susah banget dapatnya nah karena kesusahannya ekonomi karena si uang baru ini akhirnya presiden mengeluarkan lagi itu kan waktu itu cuman bertahan di bulan itu dikeluarkannya itu kan Desember ya Desember awal akhir 2022 terakhir ternyata bertahan di hanya sampai bulan Maret bulan Maret akhirnya dikeluarkan lagi lah ini si uang lama uang lamanya keluar lagi bisa begitu ya jadi karena nggak tahu siapa itu karena keadaan politik juga lagi mau pemilihan presiden uang lama nggak kelihatan uang baru nggak kelihatan itu susah banget kayaknya ngedapatin uang jadi mau belanja apa-apa juga harus transfer bayangin beli mau beli gorengan harus transfer kan nggak iya ya tuh jadi keluarlah lagi uang lama Nah jadi berapa sih sekarang sekarang itu ya seperti saya bilang itu ya jadi 100 dolar US Amerika itu setara dengan 90 ribu nairah Nah jadi itu kalau di disini tuh lagi krisis banget susah banget ngedapatin uang baru itu nah uang lama juga kalau ke bank itu dibatasin ya tapi kalau kita ini kan disini ada kayak POS itu tempat mengambil kayak orang gitu ya agen gitu jadi kita bayar kalau biasanya kan kita cuman charge bank ya ini kita harus bayar ke mereka jadi itu kita bisa ngambil jumlah yang banyak nah sekarang uang lama udah keluar lagi udah udah banyak lagi uang lamanya tapi sekarang bensin di Nigeria itu kan kemarin dengan harga 100 160 dari 123 itu naikkan dari jadi 165 paling mahal itu 165 nairah per liternya sekarang per liternya itu 620 Wow naiknya berapa kali lipat dari 165 ke 620 nairah per liternya di sini hari itu makin susah banyak laparan banyak orang nggak pengangguran kerja pokoknya lagi susah banget apa-apa udah naik bahan-bahan makanan juga naik aduh mudah-mudahan ini segala segera selesai ya masalah keuangan ini karena benar-benar krisis moneter Nah itu presiden baru diresmikan bulan Mei kemarin udah banyak banget permasalahan sampai katanya juga tentara militernya mau aduh saya nggak berani bicara tentang negara mereka ya yang pasti di sini lagi susah banget karena kenaikan itu semua karena uang susah krisis global moneter yang parah banget pekerjaan juga susah apa-apa mahal karena bensin itu bukan sercuman naik 100 kali lipat tapi udah berapa kali lipat jadinya itu pengangguran di mana-mana nah keamanan juga jadi lebih lebih sangat susah ya karena udah banyak orang kelaparan pasti banyak pencurian banyak pembunuhan jadi kemana-mana itu harus ekstra hati-hati kayak kemarin tuh saya kan punya satu plaza ya jadi saya punya plaza itu di depan plaza saya itu ada ada orang kayak ini menembak gitu ya kayaknya yang saya bilang piwas itu dibongkar nah ketika dia mau ke tempat saya itu untungnya seperti lagi patroli nah itu ditangkap Nah itu kebanyakan begitu karena apa kebanyakan karena kelaparan karena lagi susahnya biasanya itu ikan ya ikan di sini seharga seharga 200-300 nairah sekarang jadi 1.500 nairah bayangkan mau makan aja susah di sini jadi banyak orang kelaparan nah kemarin yang banyak yang tertanya gimana sih keadaan ekonomi di Nigeria sekarang ekonominya lagi susah banget lagi krisis monitor uang baru yang mau dikeluarkan nggak tahu dimana itu uang baru sangat langka banget jadi saya setiap ada dapat uang baru begini itu di pasar ini kalau lagi dapat uang baru dari dari orang atau saya lagi belanja kembaliannya ada uang baru jadi saya simpan saya stok saya stok suatu saat nanti katanya ini kan bulan 12 akan dimulai lagi uang baru jadi saya udah lumayan ada stok gitu kan jadi ibarat kata saya harus simpan beberapa ibarat kata sampai berapa ratus juta lah uang baru saya stok itu setiap banyak biar nanti kalau misalnya uang baru saya mau kemana-mana nggak susah nggak kayak kemarin mau beli es krim di pinggir jalan aja saya nggak bisa karena nggak ada uang baru karena uang lama nggak laku Nah itu sistem pemerintahnya itu saya juga masih bingung kenapa uang baru tidak dikeluarkan dengan mudah udah dikatanya sih diberi tadi udah dikeluarkan dengan total yang banyak tapi nggak tahu itu larinya kemana itu permainan politik atau gimana saya juga kurang tahu ya karena saya juga nggak berani bicara masalah itu nah uang lama juga akhirnya dikeluarkan kembali nah itulah dia uang lama jadi sebenarnya nggak ada perbedaan ya cuman beda warna itu nggak ada beda gambar-gambar juga semua sama tuh nggak ada bedanya gambarnya sama cuman beda warna tuh jadi jadi nggak tahu apa yang dibuat ini ini permainan mereka itu gambar semua sama tuh saya tunjukin 500-nya juga nggak ada perbedaan sama sekali itu ada kan perbedaan sama sekali tidak ada jadi itu cuman beda warna dari semua bentuk apa sama semua tuh ini juga nggak ada tuh yang dari hijau jadi keping nggak ada bedanya depan belakang sama semua nah cuman itu doang cuman tiga yang udah dikeluarkan jadi yang mata uang kecilnya nggak dikeluarkan nah jadi seperti itu guys keadaan Nigeria itu lagi susah banget lagi krisis monitor apa-apa lagi mahal mudah-mudahan saya bisa tercukupi kebutuhan disini dan saya juga berusaha semudah-mudahan selamat disini karena keadaan Nigeria lagi sangat panas dan sangat susah panasnya maksudnya bukan cuaca ya maksudnya dari keamanan lagi tidak nyaman sama sekali kemana-mana jadinya saya juga takut nah mudah-mudahan ini bisa kita terselesaikan dengan presiden yang baru ini juga banyak yang menolak presiden barunya minta mundur aduh bingung deh dengan politik saya juga kurang mengerti masalah politik mudah-mudahan banyak orang-orang yang kelaparan disini bisa terkecukupin kebutuhannya dan kami semua yang gini Nigeria bisa kembali stabil kehidupannya seperti semula nah buat kalian semua terima kasih udah udah mau care dan peduli sama saya mau bertanya gimana keadaan saya dan selama Nigeria sulit ya banyak di Google itu lagi diberitain keadaan Nigeria seperti apa Terima kasih buat kalian semua yang udah dukung momiduo M nah momiduo M sampai sini dulu dan jika ada mau video yang ditanyakan tentang Nigeria nanti saya akan balas dengan video lagi Terima kasih dan bye bye